Dua, bawa pulang ya, satu, sahabat, jangan pernah kau sepelekan, jangan pernah kau abaikan, jangan pernah kau sepelekan, kau abaikan, kebaikan sekecil apapun, mungkin hanya menyingkirkan sebongkah batu yang ada di tengah jalan, mungkin hanya mengambil kayu balok yang tergeletak di tengah jalan yang nanti mengganggu pengguna jalan, sepele, mungkin hanya ada orang tua mau nyebrang jalan, kau sebrangkan dia, mungkin ada orang jatuh, segera tanpa komando, kau bangkitkan dia kembali, mungkin hanya kau memberi seteguk air bagi orang yang kehausan, demi Allah, jangan pernah kau sepelekan, kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi sekecil apapun kebaikan itu, ketika engkau mengerjakannya dengan tulus hati, tanpa pamrih kepada apa dan siapapun, bisa jadi itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah untuk kita semuanya. Mungkin hanya sepele, kau hanya tersenyum kepada siapapun yang kau bertemu dengan dia, kayak calon lurah sama calon DPR, pokoknya kalau musim pil kadak, kita gak kenal kok dia senyum terus bagi calon ini. Halo? Halo? Dua? Begitu juga sebaliknya, jangan kau sepelekan, jangan kau abaikan, keburukan sekecil apapun, ketemu wang, meh, mgeleng, ketemu wang, mukamu, masam, meh semua orang gelam, oi, 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 jangan sepelekan keburukan sekecil apapun, karena sekecil apapun kejahatan dan keburukan, itu semua pasti akan dipertanggung jawabkan. Paham? 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 Dosa sekecil apapun, pasti akan dimintai pertanggung jawaban. You are the leaders. And all the leaders will be responsible about him leadership. I love you. You are the leaders. Kulukum ra'in. Kalian semua adalah para pemimpin. Minimal memimpin matamu, mulutmu, tanganmu, kakimu. Memimpin diri sendiri aja berat. Apalagi memimpin umat, jadi kiai. Memimpin masyarakat, jadi lurah. Ngelu ning sirah. Hoi, hoi, ingat. Semua akan dimintai pertanggung jawaban. And all the leaders will be responsible about him leadership. Oh yeah? Don't worry. Tepuk tangan kita semua. Yakin karena rahmat Allah? Subhanallah. Tiket surga untuk siapa yang hadir semua ini? Sudah di tangan kita semua. Amin Allahumma? Amin. Kalau sudah yakin ini fadilah Allah, sudah yakin ini rahmat Allah, apa perintah Allah dalam Al-Quran? Kul bifadlillah wabirahmatihi fabithalika falyafrohu. Wajib. Kalau jenisnya Pak Lurah menikon duit, seneng apa susah? Kan diwene duit Pak Lurah, seneng apa susah? Kul bifadlillah. Kul bifadlillah bisa laris. Panennya bisa kek. Untungnya banyak. Utangnya lunas. Seneng apa enggak? Seneng enggak? Wajib. Sakit bisa sembuh. Seneng enggak? Wajib. Catat. Nilai bobot lara sehat. Berarti kek. Halo? Wajib. dibanding dengan timbangan fadilah Allah gak usah rahmat, kedurun apa maning rahmat Allah tidak ada apa-apanya kan diwene doit, wene senang maksudnya kayaknya fadilah, apa maning diwene rahmat, kok orang senang ewan geblek tidak punya kepekaan, wong diwene fadilah wong diwene montor, kok senang montor mobil, harta dunia dibandingkan dengan rahmatnya Allah gak ada apa-apanya lakwe diwene doit, wene senang diwene omas senang, diwene montor mobil senang diwene balfadilah kok gak senang diwene rahmat kok gak senang berarti uang orang peka ini orang peka berarti pekok oke al pekok iyun yang saya hormati falyaf rohu ayo, kalau mau udah yakin ini fadilah Allah rahmat Allah berarti Allah mencurahkan fadilah dan rahmat Allah untuk bantar bolang malam ini insya Allah amin amin ya rabbal semuanya falyaf berbahagialah senyum senyum uang seneng senyum senyum ya berbahagia Bagaimana dawa umurnya, bahagia uripek, yang paling penting ya, khustul khotimah, pokoknya juga runyong, mulai dinakiya orang-orang merenggut maning ya, keep smile bro, apa, apa, senyum, jomblo, senyum, pacarnya di jaluk wong, pokoknya always keep smile, senyum gak, jawab, ikrar bersama, langkah duitnya, amin, bayangkan, wong langkah duitnya senyum, apa maning duitnya oke, jawab, langkah bojone, bojone minggat, top, top, dodolane ora payu, ora payu yang senyum, apa maning, top, nek payu senyum, Bukan tunggalnya Alun-alun banyak itu Tapi orang payu senyum Jelas? Ayo ikrar Langkah duitnya? Langkah Ujunnya? Masya Allah Awake lorokabe? Penyakitnya? Orang di duit? Orang di rumah? Orang di montor? Orang di mobil? Orang di bocok? Awake lorokabisa melaku? Mentok ye Mati nih insya Allah Amin Allah Amin Lekon menyehungan-dungan jalok-jalok Tepai Ya Allah Kita nyubun sakit kesang istiqomah Ya Allah Kita nyubun benjang pecah Semua pengen khusul Khotimah Karena kalau matinya khusul Khotimah Langsung masuk surga Tanpa khisab Siapa yang gak pengen? Gila? Kulo gak pengen Kefu'at pengen Balurah ke pengen Seduhnya pengen khusnul Pengen? Pengen? Masya Masya Jawa Timur Arapu'at pengen khusul Khotimah Kalau mayatnya tersenyum Tidak semua manusia bisa mati dalam keadaan ter Bagaimana kamu bisa tersenyum mayitmu Biyeh priweh Kan bisa mesem mayite Kan bisa khusul Khotimah Weng uribebe langka Senyum Mulai ngesuk senyum baik Jelas? Susah senyum Seneng? Otomatis Gitu ya usus saya bisa senyum Apa maning? Senengnya Faham? Faham? Faham gak? Faham kok perengat-perengut Semangat? Amin Allahumma Banyak masalah Senyum Kena musibah Senyum Sakit Senyum Mati Amin Allahumma Amin Allahumma Dua ilmu Satu Kenapa pegiai Langkat duit Kan senyum Langkat bojo Kan senyum Orang di duit Orang di dibondok Orang di mobil Orang di motor Orang di rumah Kok kan suruh senyum? Jawabannya tegas Hoi 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 Kok meneng baik? Hoi Hoi Kok suruh senyum Terus bagi Eh Ngaji ya Kenapa kita Harus keep smile Walaupun susah Merana Galau Mumat Bingung Sampai sakit Akhirnya mati Tersenyum Halo Dengerin ya Kenapa Saya perintah kesenyum Halo Memang aku gak punya harta Aku gak punya dunia Gak punya rumah Gak punya mobil Gak punya motor Gak punya suami Gak punya istri Gak punya apa-apa Aku akan tetap tersenyum Sampai mati Kenapa? Karena aku Masih punya Yang memiliki Apa-apa Aku Masih punya Yang memiliki Segalanya Aku tersenyum Karena aku masih punya Yang memiliki dunia Dan segala kekayaan yang ada Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Just Bikin happy saja Tocop Don't worry Don't worry Men Bahasanya Keifuat La takhuf Wala Tahzan Kenapa? Innallaha Ma'ana Just 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 Oh Sudah di gawe angel Mau gawe angel Ya angel Mau gawe gampang Insya Allah ya Gampang Ngaji nih bapak kenyong Sing jenengi rasanya Rantai duit tuh sama Rasanya Utangnya akeh Banyak Sama Yang namanya Lagi Gak punya Pasangan Sama Sing jenengi rosolan Roso Semua sama Podo baik Yang beda itu apa? Pangrosone Roso dan roso Itu semua sama Yang beda apa? Pangrosone Ada yang happy Ada yang stress Sampai bunuh diri Bener gak ini? Ada yang kenter Udo ning jalan Itu Pangrosone Yang berbeda Kita orang beriman Harus punya Pangroso yang Betul-betul dua konsep Ganjol Gundel Sing kuat Karogus Ya Allah Kaya silahkan Sukses Mangga Rumah banyak Baik Istri banyak Bagus Sawanya Sawanya ombak Duitnya ombak Duitnya ombak Mobilnya ombak Tapi pesan saya Satu Yang terpenting Apa Jangan lupa Bahagia Kelalan orang Bahagia Jabatannya Duhur Pangkatnya tinggi Jadi lo orang Lupa Bahagia Mbak Jangan lupa Bahagia Mbak Sampai Jadi lo orang Hakel Hei